Desa Cipo Takari Merupakan salah satu desa di Kabupaten Sidengrek Repang, Provinsi Sulawesi Selatan Secara geografis, desa ini berbatasan dengan Desa Saludua Kabupaten Enrekang di sebelah utara Desa Anak Banda Kecamatan Pituriawa di sebelah timur Dan Desa Talawe Kecamatan Watasidenreng di sebelah selatan Serta Desa Bulo Kecamatan Pancarijang di sebelah barat Untuk mencapai ibu kota Kabupaten Sidengrek Repang menempuh jarak kurang lebih 20 km Dan 200 km dari Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan Desa Cipo Takari memiliki dua dusun Yakni Dusun 1 Pinanong Dan Dusun 2 Cipo Dengan jumlah penduduk 1920 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 528 Dengan luas wilayah 6,07 km persegi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Desa Cipo Takari Desa Cipo Takari terdiri dua dusun Satu dusun Pinanong Dua dusun Cipo Dengan luas wilayah 6,07 km persegi Dan jumlah penduduk 1920 jiwa Mayoritas masyarakat di Desa ini bersuku Bugis dan beragama Islam Beberapa fasilitas yang dimiliki Desa Cipo Takari Seperti fasilitas publik Jalan Penghubung Antar Desa Dan juga lapangan olahraga Ditunjang fasilitas pendidikan dengan dua paut Yakni Paut Raden Ajeng Kartini Dan Paut Malati Berdapat satu taman kanak-kanak yakni Idata Cipo Takari Dua sekolah dasar SD Negeri 4 Timurang Panua Dan SD Negeri 5 Timurang Panua Serta satu pondok pesantren yakni Darul Ihsan Cipo Takari Fasilitas kesehatan ditunjang dengan adanya puskes Desa Untuk fasilitas ibadah di desa ini terdapat empat masjid Yakni Masjid Nurul Jibal Masjid Mukma Inna Masjid Takwa Lapa Jujung Dan Masjid Ammar Ma'ruf Sumber perekonomian masyarakat desa Cipo Takari Berasal dari bidang pertanian Perkebunan Perikanan Dan bekerja di bidang industri Di desa Cipo Takari Di desa Cipo Takari terdapat beberapa industri yang mengakomodir warga setempat untuk peningkatan ekonomi Seperti industri pengeringan jagung Pencetakan rak telur Serta pembuatan tali rapiah Desa Cipo Takari memiliki semangat dalam pembangunan desa Berkembang dan berproses untuk kemajuan desa Yang saat ini dalam kategori desa maju Saya berterimakasih kepada pemerintah Sehingga skitur pembangunan di desa kami dapat terlasanah Desa Cipo Takari dibawa ke pemimpinan kepala desa Sainalbulu Yang menjabat dalam periode 2020 hingga 2026 Serta didukung oleh BBD Desa Cipo Takari Berbagai prestasi yang telah dicapai desa ini Salah satunya juara pemanfaatan lahan pekarangan Dan hatinya PKK sekabupati sidra Terima kasih telah menonton!